Intro Tuanku Roramos Ramalan Tuanku benar belaka Tuan Putri kita sudah bangkit dari kepompong Ibernazi Tinggal menghitung hari Boboiboy Galaxy Winnera akan segera dirilis Banyak sekali hal-hal menarik untuk kita bahas sebelum menonton episode pertamanya Ya, walaupun sampai saat ini trailernya belum juga monster rilis Tapi masih banyak konten yang bisa kita bahas Oke, supaya gak besen pada konten kita kali ini Aku akan bahas siapa saja video ini yang akan muncul di Ark Windara kali ini Biar gak penasaran lagi, siapkan dulu cemilanya Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya Bersama aku di kuasa ini lagi, selamat menikmati Intro Jika kamu belum pernah baca komiknya, pasti kamu akan penasaran Siapa sih villain yang akan dihadapi Boboiboy di Ark Windara Sementara untuk diteser atau cuplikannya Kita hanya diperlihatkan sedikit bocoran tentang petualangan Boboiboy Untuk menyelamatkan planet Windara Dan gak dijelaskan dengan detail siapa sebenarnya musuh yang akan dihadapi oleh Boboiboy kali ini Nah, pada konten kita kali ini, kita akan bahas villain yang akan hadir dalam Ark Windara di Boboiboy galaksi musim kedua Pertama, ada General Muskida Dia merupakan ketua geng dari General Berlima sekaligus tangan kanan dari Raja Durjanda yaitu Ramos Untuk perwatakannya, Muskida ini merupakan makhluk kerdil dengan kepala besar serta matanya yang menyerupai lalat Untuk kekuatannya sendiri, Muskida bisa mengawal lalat-lalat kecil untuk digunakan sebagai alat pengintaian dan untuk menyerang musuh Sementara, kekuatan andalan dari ketua geng General Berlima ini adalah badan robot yang bisa terbang Kedua, ada Karumbang Dia merupakan anggota dari General Berlima yang paling besar Seperti namanya, Karumbang terinspirasi dari serangga kumbang tanduk Dia juga memiliki kekuatan utama dalam hal fisik yang sangat kuat dan juga wajah yang sangat menyeramkan Saking menyeramkannya, Karumbang menutupi wajahnya dengan topeng By the way, dari semua anggota Panglima Berlima ini, Karumbang yang paling menyeramkan menurut aku Lalu ketiga, ada Chikala Dia merupakan anggota dari Panglima Berlima yang wajahnya ditutupi oleh semacam selendang Chikala memiliki kemampuan pada suaranya yang sangat keras dan bisa menghempaskan lawannya hingga kesakitan By the way, mungkin kamu gak akan asing dengan sosok Chikala ini Itu dikarenakan dirinya tampil di sampul depan Boboiboy Galaxy Windara bersama Ramos Keempat, ada Sibela Dalam versi animasinya, Sibela ini digambarkan sebagai alien ras serangga mentadak Atau dalam bahasa Indonesia belalang sembah Atau bisa disebut juga mantis Kalau di daerah kalian namanya apa? Tulis dong di kolom komentar di bawah Sibela ini memiliki empat tangan dan kemampuan untuk melompat dengan sangat cepat Lalu pada dua tangan atasnya, Sibela menggunakan sarung tangan besi yang bisa digunakan untuk memukul dengan sangat keras Kelima, ada Vespira Sama seperti tadi, Vespira merupakan anggota terakhir General Berlima Lalu untuk perwatakannya sendiri, Vespira ini mungkin terinspirasi dari serangga lebah Terlebih, dia juga menggunakan sebuah pedang untuk menusuk lawannya dengan cara terbang Yang mirip lebah gitu ya Next terakhir ada Ramos Dia adalah vilain utama yang akan dihadapi oleh Bawai dan kawan-kawan nantinya Ramos merupakan Raja Durjana yang memimpin planet Windara setelah ketiadaan Kuputri Namun tidak seperti Kuputri yang bijaksana dan mementingkan rakyatnya Ramos justru sebaliknya Dia malah membuat rakyatnya sengsara Mungkin kita mengira bahwa kekuatan Ramos ini hebat banget Tapi ternyata tidak begitu juga Raja Ramos sebenarnya memiliki power spera lampu buat yang bisa mengendalikan para Kalkatua Walaupun tidak memiliki kemampuan yang hebat-hebat amat Tapi semoga dalam versi animasinya nanti Ramos bisa dibikin lebih kuat Atau sendiriannya ada perlawanan saat melawan Boboiboy dan kawan-kawan Baiklah mungkin itu dia para vilain yang akan tampil Untuk menghadapi Boboiboy dan kawan-kawan di Boboiboy Galaxy Musim kedua Arkuyandara Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan di part kedua Sekian dulu dari aku Jika kamu menyukai video seperti ini Bisa bantu aku dengan cara like dan share sebanyak-banyaknya Bersama aku di kuasa ini lagi See you next video Bye bye